Pedang Naga Hitam Jilid 1. Pulau Naga adalah sebuah pulau di lautan timur, sebuah pulau kecil yang memanjang sehingga dilihat dari jauh. Bentuknya seperti seekor naga, yaitu bentuk bukit-bukit kecil dan lembahnya. Sejak puluhan tahun yang lalu, pulau itu menjadi semacam pulau keramat yang ditakuti orang. Para nelayan tidak ada yang berani mendekat ke pulau ini karena pulau itu terkenal sebagai tempat tinggal seorang datuk besar bernama Poa Yoksu yang berjuluk Hekeliong Ong, Raja Naga Hitam. Hekeliong Ong Poa Yoksu ini mempunyai sebuah rumah besar di pulau itu dan mempunyai sedikitnya 30 orang anak buah yang juga tinggal di pulau itu. Akan tetapi pada pagi hari itu, pulau itu bekabung. Sebuah peti mati besar berada di ruangan depan bangunan besar itu dan 30 orang anak buah itu berkabung dan nampak lesu berduka. Hekeliong Ong Poa Yoksu yang sudah berusia lanjut, kurang lebih 90 tahun itu telah meninggal dunia. Di ruangan berkabung itu nampak menyeramkan, seperti biasa terdapat di ruangan di mana terdapat peti mati dan sembahyangan. Asap dupa dan hiu memenuhi ruangan, baunya menyengat hidung. Para anak buah siap untuk menerima tamu yang datang melayat. Mereka telah menyebarkan berita di daratan akan kematian majikan mereka. Akan tetapi sejak pagi tidak ada seorang pun datang melayati. Siapa yang akan datang melayat seorang datuk yang terkenal sebagai tokoh sesat itu titik. Murid tunggal Hekeliong Ong yang bernama Chia B. Kiok, yang kini tentu sudah berusia 50-an tahun, sejak 30 tahun lebih yang lalu, telah meninggalkan gurunya karena Hekeliong Ong hendak memaksa murid yang cantik itu menjadi istrinya, pengganti istrinya yang meninggal dunia. Sejak itu Chia B. Kiok itu melarikan diri dari Pulau Naga. Kemudian membentuk anak buah sendiri dan tinggal di Pulau Hiu sebagai bajak laut. Sekarang ia tidak lagi tinggal di Pulau Hiu dan orang tidak tahu lagi kemana perginya. Setelah ditinggal pergi murid tunggalnya, Hekeliong Ong hidup tanpa sanak keluarga. Istrinya meninggal tanpa meninggalkan anak dan dia hanya hidup bersama anak buahnya yang hidupnya juga dari hasil pembajakan di laut. Setelah matahari naik tinggi, mendadak muncul seorang pria tinggi besar yang bermuka hitam dan pria yang usianya lebih 50 tahun ini membawa sebatang golok besar yang berkilauan saking tajamnya. Si tinggi besar muka hitam ini memandang dengan sepasang matanya yang lebar dan membaca tulisan di meja sembah yang depan peti mati. Hekeliong Ong Toa Yoksu, engkau telah benar-benar mampus. Hidup ataupun mati, aku harus memenggal batang leharmu. Ini sudah menjadi sumpah Toat Bengkawai itu, golok setan pencabut nyawa, dan aku harus memenuhi sumpahku ini. Setelah berkata demikian, dengan goloknya dia menghampiri peti mati dan siap mencokel tutup peti mati. Akan tetapi, 10 anak buah Hekeliong Ong segera berlompatan maju dengan pedang di tangan menghalangi orang bermuka hitam itu. Siapapun tidak boleh mengganggu peti jenazah majikan kami. Bentak seorang di antara mereka dan 10 orang itu sudah siap melawan dengan pedang mereka. Si muka hitam itu tertegun, lalu berdongak dan tertawa bergelak. Hahaha, Hekeliong Ong, agaknya anak buah. Mu ini setia juga kepadamu dan biarlah mereka mengikutimu ke neraka Jahanam. Setelah berkata demikian goloknya berkelebat. Cepat dan kuat bukan main golok besar itu menyambar-nyambar. 10 orang anak buah Hekeliong Ong bukanlah orang-orang lemah. Mereka adalah para bajak laut yang biasa berkelahi dan menggunakan kekerasan. Mereka menggerakkan perang melawan, akan tetapi sia-sia saja. Biarpun mereka sudah menangkis, tetap saja mereka itu roboh satu demi satu dengan bermandikan darah sendiri, tewas seketika terdapat golok di tangan si muka hitam yang mengaku berjuluk toat bengkawi itu itu titik. 20 lebih anak buah Hekeliong Ong yang lain, melihat betapa 10 orang rekan mereka roboh dengan leher hampir putus dan tewas seketika, menjadi gentar dan mereka mundur menjauh dari peti mati. Mereka tidak berani menghalangi laki ketika toat bengkawi itu maju dan hendak mencokel tutup peti mati agar terbuka karena dia ingin memenggal leher jenazah Hekeliong Ong titik. Akan tetapi pada saat itu, tiba-tiba saja terdengar suara keras dan tutup peti itu terbuka. Berai-ai tanda seru. Dan dari dalam peti mati itu berkelebat sosok bayangan ke atas. Ternyata itu adalah mayat Hekeliong Ong yang setelah tiba di atas, berjungkir balik dan dengan gerengan mengerikan menukik dan kedua tangannya membentuk cakar mencengkram ke arah kepala toat bengkawi itu. Toat bengkawi itu adalah seorang datuk yang lihai dan berani. Akan tetapi saat itu mukanya berubah pucat sekali karena dia tidak mengira akan terjadi hal seperti itu. Benarkan Hekeliong Ong yang sudah mati hidup kembali dan kini mayat hidup itu menyerangnya titik. Dengan hati berguncang dia menggerakkan goloknya memapaki sosok tubuh mengerikan itu. Dia membacok ke atas sambil memandang dengan matlah terbelalak ngeri. Karena terkejut dan ngeri, maka toat bengkawi itu kehilangan kewaspadaannya. Bacokan goloknya ditangkis begitu saja oleh tangan kiri mayat hidup itu dan tangan kanannya masih terus mencengkram ke arah kepala. Toat bengkawi itu menangkis dengan tangan kirinya, akan tetapi tangkisannya kalah kuat, tangan kirinya terpental dan tau-tau jari-jari tangan itu telah menancap dan mencengkram kepalanya. Toat bengkawi itu mengeluarkan teriakan mengerikan dan darah keluar dari kepalanya yang ditembusi jari-jari tangah mayat hidup itu. Dia masih berusaha untuk merontah, akan tetapi kedua kakinya seperti kehilangan tenaga dan terkulai roboh dengan kepala berlubang-lubang dan berdarah. Hanya sejenak dia berkelonjotan lalu tewas titik. Kini mayat hidup itu duduk di atas sebuah kursi. Ternyata dia bukanlah mayat, melainkan Heo Leong Ong Po Ayok Su dengan pakaian lengkap. Dia memandang kepada sepuluh orang anak buahnya yang tewas, lalu memandang kepada mayat Toat bengkawi itu, lalu meludah ke arah mayat itu. Heran benar, sampai sesudah mati pun orang masih mencariku untuk membalas dendam titik. Dia lalu menggapai dua puluh lebih anak buahnya yang tadi ketakutan dan mundur. Mereka datang menghadap dan Hek Leong Ong Po Ayok Su berkata kepada mereka siasatku berpura-pura mati untuk menghindari balas dendam pada usiaku yang sudah tua ini. Harus dilanjutkan, akan tetapi aku tidak lagi bersembunyi di dalam peti mati. Terlalu berbahaya. Aku akan mengganti tubuhku dalam peti dengan bata. Kemudian, sediakan sebelas peti mati untuk para anak buahku dan untuk golok seran ini, bariskan semua peti mati berjajar dengan peti matiku. Kalian jaga baik-baik dan setelah semua peti mati dikubur, kalian boleh meninggalkan pulau ini dan membagi semua barang yang berada di sing idei antara kalian. Aku mau pergi sekarang juga. Awas, jangan ada yang melanggar pesanku ini. Titik. Hek Leong Ong Po Ayok Su yang dalam usianya yang sudah lanjut itu masih nampak gagah dan tinggi besar itu lalu pergi dengan langkah lebar. 23 orang anak buah Hek Leong Ong Lalu sibuk melaksanakan pesan majikan mereka. Mereka lalu mengeluarkan peti-peti mati yang memang banyak tersedia di pulau itu, memasukkan semua jenazah lalu mengatur peti-peti mati itu sejajar dengan peti mati majikan mereka yang mereka isi dengan bata dan mereka tutup kembali. Di depan setiap peti mati si golok setan mereka juga menuliskan nama julukan itu. Kemudian mereka membakar lagi depan dan sudah bersiap-siap untuk mengubur semua peti mati. Mereka cepat menggali 12 lubang kuburan dan kini beramai-ramai mengangkuti peti-peti mati itu ke kuburan yang berada di tengah-tengah pulau. Baru saja mereka menurunkan peti-peti mati itu dari pikulan dan meletakkan di atas tanah dekat lubang-lubang yang mereka gali, tiba-tiba terdengar seruan halus, Hai ii, berhenti dulu, jangan dikubur. Semua orang memandang ke sekeliling akan tetapi tidak nampak ada orang di situ. Dan mereka melihat seseorang tubuh datang berlari-lari dari pantai. Sungguh mengherankan kalau orang itu yang bicara tadi. Orangnya masih begitu jauh. Akan tetapi suaranya seperti dia berada di dekat mereka. Dan larinya demikian cepat seperti terbang saja dan tak lama kemudian, seorang berpakaian Tosu telah berdiri di situ. Tosu ini berusia kurang lebih 60 tahun, tinggi kurus dan mukanya demikian kurus sehingga tinggal tulang terbungkus kulit seperti tengkorak hidup. Matanya yang sipit kecil itu mencorong bagaikan dua titik bunga api. Tangan kirinya memegang sebuah hutim, semacam kebutan yang biasa di pegang para pendekta dan tangan kanannya memegang sebatang tongkat putih. Peti-peti jenazah siapa saja ini. Dia bertanya kepada mereka yang memandang kepadanya penuh kecurigaan. Seorang yang menjadi pimpinan anak buah pulau naga itu lalu menjawab yang ini adalah peti jenazah majikan kami Hak Liyong Ong Po Ayok Su, yang itu adalah peti jenazah Toat Beng KWI Sudang yang 10 ini peti jenazah rekan-rekan kami. He Liyong Ong mati. Mana mungkin? Dan Toat Beng KWI Sudang mati pula di sini? Aneh sekali, apa yang telah terjadi? Titik, anak buah pulau naga yang mewakili teman-temannya itu menceritakan dengan singkat, Toat Beng KWI Sudang membuat kacau, 10 orang anak buah pulau naga dibunuhnya. Majikan kami yang sudah tua dan sakit terpaksa maju melawannya. Dan keduanya tewas oleh perkelahian itu. Cerita yang masuk di akal, akan tetapi Tosu Tinggi Kurus itu menggunakan gagang kebutannya untuk menggaruk-garuk belakang kepalanya dengan penuh kebimbangan. Toat Beng KWI Sudang dapat membuhuh 10 orang anak buah pulau naga, hal itu tidak aneh. Akan tetapi dia dapat menandingi He Liyong Ong sampai mati bareng? Ah, mana mungkin ini? Ingin aku memberi hormat kepada sahabatku. He Liyong Ong. Titik. Dia menghampiri peti jenazah He Liyong Ong dan para anak buah pulau naga tidak curiga karena Tosu itu menyebut majikan mereka sebagai sahabat. Dan Tosu itu pun menepuk-nepuk peti jenazah itu dari ujung ke ujung dengan perlahan sambil berkata, suaranya lirih akan tetapi terdengar mengerikan. He Liyong Ong, kenapa engkau mati menginggalkan Pentro? Ini tidak adil, dan tidak jujur. Hem, benarkah engkau yang berada di dalam peti mati ini? Dan sekali tangannya bergerak terdengar suara keras dan peti mati itu bergoyang, tutupnya terbuka. Semua anak buah pulau naga menjadi terkejut sekali, apalagi melihat betapa semua tumpukan bata di dalam peti mati telah remuk. Tentu ketika menepuk-nepuk peti mati itu Tosu tadi mengerahkan tenaga saktinya, menyerang ke arah mayat di dalam peti sehingga bata itu remuk semua. Kini mereka dengan pedang di tangan sudah mengepung dan menyerang Tosu itu karena kebohongan mereka sudah diketahui. Lebih baik mendahului turun tangan membunuh Tosu itu daripada membiarkan mereka diserang. Akan tetapi, ternyata kepandayan Tosu itu jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kepandayan Toat Bengkawi itu yang dahsyat tadi. Tongkat dan kebutan itu menyambar-nyambar dan 23 orang itu pun roboh satu demi satu dan tewas seketika. Tidak ada yang sempat melarikan diri sama sekali saking cepatnya gerakan Tosu itu yang seperti melayang-layang di antara mereka. Setelah semua orang roboh dan tewas, Tosu itu menghampiri peti jenazah yang terisi bata itu dan menggeleng-geleng kepalanya lalu menghela nafas panjang. TSK 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 Heo Young Ong, Engka sungguh cerdik dan licik. Metu yang kecil itu memandang acuh kepada-kepada 12 buah peti mati dan 23 buah mayat yang berserakan itu, lalu menghela nafas lagi, lalu berlari seperti terbang menuju ke rumah besar bekas tempat tinggal Heo Young Ong. Setelah memeriksa dan tidak menemukan seorang pun di sana, Tosu itu lalu membakar rumah itu. Hem, Heo Young Ong, gumannya sambil memandang api yang berkobar melalap bangunan itu. Biarpun Pinco belum berhasil membunuhmu, setidaknya Pinco telah membasmi sarangmu dan semua anak buahmu. Titik. Setelah berkata demikian, dia pun cepat lari ke pantai, melepas tali perahunya dan tak lama kemudian dia pun sudah melayarkan perahunya menuju daratan Hek Liyong Ong Po Ayok Su telah berhasil meninggalkan Pulau Naga tanpa ada yang mengetahui kemana dia pergi. Begitu tiba di daratan dia langsung memotong rambutnya sampai gundul dan dengan pakaian compang-camping seperti seorang pengemis dia melanjutkan perjalanan. Mengapa seseorang yang sedemikian lihaainya seperti Hek Liyong Ong Po Ayok Su, majikan Pulau Naga yang mempunyai banyak anak buah menjadi ketakutan dan berpura-pura mati untuk menyembunyikan dirinya? Siapa yang ditakutinya? Sebetulnya, dia tidak takut kepada siapapun. Tidak ada orang di dunia ini yang ditakutinya. Dia adalah datuk besar di timur yang terkenal dan sukar dicari tandingannya. Akan tetapi setelah usianya semakin tua, setelah dah menyadari benar-benar bahwa kematian pasti akan tiba, dia menjadi ketakutan. Hek Liyong Ong Po Ayok Su takut akan kematian. Dia merasa tidak berdaya menghadapi maut, tidak kuasa melawan maut. Oleh karena itu dia membayangkan bahwa musuh-musuhnya tentu akan datang membalas dendam dan akhirnya dia akan mati. Dia takut, diangeri menghadapi kematiannya sendiri, walaupun sudah tidak terhitung banyaknya dari menghadapi kematian-kematian orang lain melalui tangan atau senjatanya. Kalau dia membayangkan apa yang akan terjadi dengan dirinya setelah mati, bagaimana dengan tubuhnya yang akan membusuk dan hancur, apa yang akan dijadapinya. Lebih-lebih teringat akan cerita bahwa dosa-dosa yang bertumpuk banyaknya tentu akan mengalami hukuman sesudah mati, dia merasa takut bukan main. Perjalanannya membawa dia ke dekat kota raja. Tadinya dia bermaksud hendak ke kota raja menghadap kaisar yang cien yang pernah dibantunya ketika kaisar itu masih muda dan masih berjuang menumbangkan kekuasaan raja Toba sehingga akhirnya berhasil menggulingkan pemerintah asing dan mendirikan kerajaan sui, bakal kisah sepasang naga lembah iblis titik. Akan tetapi setelah tiba di luar kota raja dia meragu. Dia tahu bahwa di kota raja terdapat banyak pendekar yang kini menduduki jabatan penting dan drai mempunyai permusuhan dengan banyak pendekar. Di kota raja juga terdapat banyak musuhnya. Lebih mengerikan laki karena para pendekar itu tentu tidak akan melupakan dia sebagai musuh dan di antara pendekar itu terdapat banyak orang sakti. Hal ini membuat dia takut memasuki kota raja dan membalikan tubuhnya lagi untuk meninggalkannya. Tiba-tiba dia melihat sebuah bangunan kuil di bukit, tak jauh di luar kota raja. Kuil. Hidup di kuil sebagai seorang hwasyu itulah jalan terbaik. Selain dia dapat bersembunyi dari musuh-musuhnya, dia pun dapat menebus dosa-dosanya dengan tekun beribadat. Untuk dapat mengusir perasaan. Takutnya, dengan langkah lebar dan hati mantap dia menuju ke kuil itu, mendaki bukit. Kuil itu merupakan sebuah kuil besar dihuni oleh 20 orang hwasyu. Kepala kuil itu bernama Tiongdi Hwasyu, seorang tokoh dari kuil Siaulimsi. Karena itu, kuil itu pun merupakan cabang Siaulimsi dan di situ terdapat pulabelasan orang pemuda remaja yang belajar ilmu silat dari Tiongdi Hwasyu. Ketika Heo Leong Ong tiba di kuil itu, dia diterima oleh seorang hwasyu yang bertugas jaga. Paman tua, apakah keperluanmu datang berkunjung ke kuil ini kalau tidak ingin bersembah yang? Koma tanya hwasyu penjaga. Tolong, pertemukan saya dengan ketua kuil, saya mempunyai permohonan kepadanya, kata Heo Leong Ong merendah. Kebetulan sekali Tiongdi Hwasyu keluar dari kuil itu dan melihat seorang kakek ingin bertemu dengannya, dia pun segera menghampiri. Sobat, Pin Cheng adalah Tiongdi Hwasyu, kepala kuil ini. Ada keperluan apakah, yang jauh hendak bertemu dengan Pin Cheng? Koma tanyanya dengan nada ramah sekali. Kakek itu memandang kepada Tiongdi Hwasyu dan dia segera menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Hwasyu itu. Lu Suhu, tolonglah saya, saya ingin menebus dosa dengan masuk menjadi Hwasyu dan mempelajari kitab-kitab agama, hidup beribadat. Tolonglah saya, saya mau bekerja sebagai apa saja di dalam kuil ini, dalam suara Hei Keliongong terkandung kesungguhan hatinya dan suaranya seperti orang yang ketakutan dan hampir menangis. Omitohu tanda seru. Biarpun engkau sudah tua, engkau masih belum terlambat untuk bertobat dan mengubah jalan hidupmu. Seng Buddha akan memberkatimu Tiongdi Hwasyu merasa iba kepada Hei Keliongong siapakah namau, sobat titik. Saya bermarga Liong, nama saya Beng, kata Hei Keliongong berbohong. Karena kalau dia berterus terang siapa dirinya, tentu Hwasyu itu tidak akan mau menerimanya. Nama Hei Keliongong poa yoksu sudah terlalu tersohor dan pasti akan membuat takut para Hwasyu ini. Baiklah, Pin Cheng suka menerimamu menjadi murid di kuil ini dan tentang pekerjaan nanti saja kita lihat apa yang dapat kau bantu untuk kami. Hei Keliongong merasa gembira sekali. Dia mencium ujung kaki Tiongdi Hwasyu dan mengeluarkan 10 potong emas yang selama ini dia simpan di kantungnya. Banyak terima kasih atas kemurahan hatilah suhu, dan ini seluruh milik yang ada pada saya, saya serahkan untuk keperluan kuil. Tiongdi Hwasyu terbelalak, 10 potong emas itu besar sekali harganya, akan tetapi karena orang tua itu menyerahkannya dengan rela, maka harta itu diterimanya untuk kepentingan kuil. Mulai hari itu jadilah Jei Keliongong seorang Hwasyu dan dia diberi julukan Hobeng Hwasyu. Setelah beberapa hari berada di kuil itu dan Tiongdi Hwasyu mendapat kenyataan bahwa Hwasyu itu pandai memasak, maka Hobeng Hwasyu diberi tugas sebagai tukang masak. Hei Keliongong yang sudah menjadi Hobeng Hwasyu merasa senang sekali tinggal di kuil itu. Dia mendapatkan 2 keuntungan. Pertama, setelah menjadi Hwasyu tidak akan ada lagi musuhnya yang dapat mengenalnya sehingga dia dapat bersembunyi di kuil itu dengan hati tenang dan tentram dan kedua, dia dapat menentramkan hatinya dengan mempelajari agama sehingga dia dapat mengusir rasa takutnya menghadapi kematian. Dia pun dapat menyembunyikan kepandainya. Biarpun di situ terdapat banyak murid yang mempelajari ilmu silat, namun dia tidak pernah memperdulikan dan acuh saja seolah dia seorang tua yang lemah dan sama sekali tidak mengerti tentang ilmu silat. Sudah lajim bagi kita untuk beranggapan bahwa memupuk kebajikan dan penembusan dosa hanya dilakukan orang, orang tua yang menghadapi kematiannya. Anggapan seperti ini sebenarnya sama sekali salah. Kematian bukan hanya datang kepada orang-orang yang telah lanjut usianya, akan tetapi dapat menghampiri siapa saja, baik yang tua maupun yang muda. Oleh karena itu, hidup bersih dari dosa dan usaha penembusan dosa dengan amal yang baik merupakan kewajiban setiap orang manusia, tua maupun muda mendekatkan diri setiap saat kepada Tuhan Yang Maha Pencipta, sehingga kita selalu siap menghadapi maut yang datang menjemput. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Pengasi akan membuat kita selalu waspada dan sadar sehingga nafsudanya rendah tidak akan mudah menguasai hati akal pikiran kita dan menyarat kita ke dalam perbuatan yang rendah dan jahat. Sayang bagi Hak Liyong Ong, dia masuk menjadi hwasyo bukan terdorong oleh rasa bersalah, bukan karena penyesalan bahwa dia selama ini hidup bergelimang dosa, melainkan terdorong oleh rasa takutnya akan kematian dan dia masuk menjadi hwasyo untuk menghindarkan diri dari rasa takut itu. Bagaimanapun juga, setelah lewat beberapa bulan, Hak Liyong Ong merasakan kedamingan dalam hatinya dan dia sudah merasa benar-benar aman dari ancaman musuh-musuhnya. Cerita ini dimulai pada tahun 594, baru 13 tahun kerajaan Suwi berdiri. Setelah perjuangan selama belasan tahun dengan gigih, pendekar Yang Chien, akhirnya dalam tahun 581 dapat mengalahkan pemerintah penjajah Toba dan mendirikan kerajaan Suwi. Dalam kisah sepasang naga lembah iblis diceritakan tentang perjuangan Yang Chien. Kaisar Yang Chien berhasil mempersatukan kembali semua daerah sehingga kerajaan Suwi menjadi besar dan jaya. Kaisar Yang Chien pandai memerintah dan kerajaan Suwi menjadi terkenal, keamanan dapat dikembalikan dan keadaan dalam negeri diperkuat. Pemerintah diselenggarakan dengan bijaksana, pajak-pajak diperingan, hukum-hukum negara ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik. Bahkan untuk kepentingan pertanian dan perdagangan, Kaisar Yang Chien memerintahkan penggalian terusan-terusan yang menghubungkan kedua sungai Wongho dan Yang Chie. Untuk melaksanakan pekerjaan besar ini DI butuhkan tenaga ratusan ribu orang dan Kaisar Yang Chien tidak mau mempergunakan kekerasan sistem kerja paksa seperti Kaisar-Kaisar yang terdahulu, akan tetapi dia mengharuskan para petugas untuk memberi upah kepada para pekerja sehingga pekerjaan dapat berjalan lancar tanpa protes dari pihak rakyat jelata. Sikapnya untuk urusan keluar daerah juga tegas. Daerah-daerah yang tidak mau tunduk diserbu dan ditaklukan kembali. Daerah Tongkin dan Anam ditundukan dan dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Sui. Kaisar Yang Chien menerima para jerdik pandai dengan tangan terbuka setelah menguji mereka memberi kedudukan yang sepadan dengan kepandaian mereka sehingga roda pemerintahan dapat berputar sedemikian lancar. Para pejabat tinggi yang dekat dengan Kaisar memperlihatkan kesetiaan mereka. Kalau pohonnya sehat maka cabang-cabang, ranting-ranting dan daun-daunnya pun sehat dan pohon yang sehat ini tentu menghasilkan buah yang baik. Demikian pula kalau Kaisar sebagai orang tertinggi kedudukannya bijaksana dan adil, maka para pembantu atau bawahannya tentu juga bijaksana dan atasan yang adil. Bijaksana dapat menegur bawahan yang tidak benar sehingga kebijaksanaan ini dapat terus mengalir sampai kepada pejabat yang tingkatnya paling rendah. Kebijaksanaan harus dimulai dari tingkat paling atas sebagai tauladan pertama. Bagaimana mungkin mencegah anak buah bertindak jahat kalau pemimpin mereka sendiri juga jahat? Di antara para pejabat tinggi yang paling dekat dengan Kaisar Yang Cian adalah seorang panglima besar bernama Cian Kau Chu. Sejak mudanya Cian Kau Chu menjadi sahabat, bahkan seperti saudara sendiri dari Kaisar Yang Cian. Mereka berdua berjuang bersama, bahkan mereka berdualah yang dikenal sebagai sepasang naga lembah iblis. Mereka berdua menemukan sepasang pedang yang kemudian menjadi milik mereka berdua, yang putih disebut Pek Kliong Kiam, pedang naga putih, menjadi milik Kaisar Yang Cian dan Yang Hitam disebut He Kliong Kiam, pedang naga hitam, menjadi milik Cian Kau Chu. Selain mendapatkan sepasang pedang itu, mereka berdua juga menemukan kitab pelajaran ilmu silat butek Cian Kengdi dalam sebuah gua. Hanya bedanya, kalau Yang Cian mempelajari ilmu dari kitab itu yang kemudian membuat dia menjadi seorang pendekar yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, maka Cian Kau Chu hanya mempelajarinya dari gambar-gambar di dinding sehingga mutu ilmu yang dikuasai Cian Kau Chu masih kalah diibandingkan yang dikuasai Yang Cian. Hal ini disebabkan Cian Kau Chu memiliki latar belakang pendidikan yang rendah sekali. Sejak kecilnya dia hidup liar seperti binatang dan dipelihara oleh seekor kerabatina. Semua itu diceritakan dengan lengkap dalam kisah sepasang naga lembah iblis. Sekarang Cian Kau Chu atau Cian Cian Kun telah berusia 50 tahun titik selama belasan tahun dia ikut pula berjuang di samping Yang Cian. Setelah mereka berhasil, Yang Cian menjadi kaisar dan Cian Kau Chu diangkat menjadi panglima besar. Dia menikah dengan seorang wanita pilihannya yang bernama Ji Goat, Putri Mendi yang Perdana Menteri Kerajaan Toba. Ji Goat juga bukan wanita biasa. Wanita yang sudah berusia 47 tahun ini adalah seorang pendekar wanita yang memiliki ilmu kepandayan tinggi pula. Mereka memiliki seorang anak tunggal, seorang putra berusia 10 tahun yang diberi nama Cian Honsin. Demikianlah sedikit riwayat sepasang pendekar yang dikenal sebagai sepasang naga lembah iblis dan yang kini telah menjadi kaisar dan panglima besarnya. Pada hari itu, kaisar Yang Cian sengaja memanggil panglima Cian untuk menghadap dan kedua orang sahabat yang kini telah menjadi orang-orang besar dengan usia yang mulai tua itu, duduk berhadapan di sebuah ruangan dalam istana. Mereka tidak kelihatan seperti seorang kaisar dengan panglimanya, nampak seperti dua orang sahabat saja. Demikianlah kalau kaisar sedang bercakap-cakap berdua saja. Dengan Cian Cian Kun. Keakraban yang dahulu masih nampak dalam sikap mereka walaupun Cian Cian Kun lebih bersikap hormat. Cian Cian Kun, kata kaisar setelah dia mempersilahkan panglimanya minum arak dari cawan yang disuguhkan. Bagaimana pendapatmu tentang gerakan bangsa-bangsa biadab di utara itu? Bangsa Toba tiada hentinya berusaha untuk menegakkan kembali kekuasaan mereka dan mereka selalu mengganggu daerah perbatasan utara yang demikian luasnya. Dan agaknya mereka itu hendak mengajak bangsa Turki dan Mongol untuk bersekutu, kalau mereka sampai bersekutu, mereka akan merupakan kekuatan yang tidak boleh dipandang ringan titik. Apalagi yang paduka katakan itu benar sekali, yang mulia, kata Cian Cian Kun yang walaupun mereka nama pak duduk berhadapan dengan akrabnya, tetap saja menunjukkan sikap seorang bawahan kepada atasannya. Dan satu-satunya jalan untuk menghilangkan ancaman dari utara itu hanyalah dengan mengirim pasukan dan menundukan mereka. Setelah kini kekacauan di selatan sudah dapat ditundukan dan semua bala tentara berada dalam keadaan menganggur, maka sudah tiba saatnya untuk mengerahkan pasukan ke utara. Tepat, kami pun berpendapat demikian, Cian Cian Kun, akan tetapi karena usaha pembersihan di utara ini merupakan pekerjaan besar yang penting sekali, sama sekali tidak boleh gagal, maka kami bermaksud untuk memimpin sendiri pasukan besar menyerbu ke utara. Yang mulia, hamba kira hal itu tidak perlu dilakukan. Untuk membunuh Han Jing tidak perlu mempergunakan pedang pusakai untuk menundukkan para perusuh di utara itu hamba. Kira tidak perlu sampai paduka sendiri turun tangan. Keberadaan paduka di istana masih sangat diperlukan untuk memperlancar jalannya pemerintahan yang berwibawa, kalau paduka pergi sendiri sampai waktu yang lama, hamba khawatir, akan terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan di kota raja titik. Hem, habis bagaimana Cian Kun? Pekerjaan ini amat berat dan penting, juga berbahaya. Kami tidak ingin melihat operasi. Pembersihan ini gagal. Yang mulia, apa gunanya hamba berada di sini kalau untuk urusan begitu saja paduka harus turun tangan sendiri? Yang mulia, biarlah hamba yang akan mewakili paduka, memimpin pasukan dan menundukkan bangsa, bangsa yang mengancam di perbatasan utara itu titik. Kaisar yang Cian memandang sahabatnya itu dan mengangguk-angguk senang. Dia pun percaya, kalau Cian Kau Su yang mewakilinya dan memimpin pasukan, tentu operasi pembersihan itu akan berhasil baik. Bagus, kalau engkau sendiri yang memimpin pasukan itu, kami yakin pembersihan itu akan berhasil baik. Pergilah umumkan keputusanku. Cian Cian Kun. Persiapkan pasukan sebanyak yang kau kehendaki dan berangkatlah dalam minggu ini juga. Baik, hamba siap melaksanakan perintah yang mulia, kata Cian Cian Kun yang segera memberi hormat dan mengundurkan diri. Cian Cian Kun lalu mengumumkan kepada semua menteri dan pejabat tinggi tentang perintah Kaisar dan dia sendiri lalu menghubungi para panglima mempersiapkan pasukan yang akan dibawanya ke utara untuk menundukkan bangsa nomad. Di uatara itu, karena perjalanan ke utara melalui daerah pegunungan dan gurun yang serba keras dan sukar, maka Cian Cian Kun memberi waktu sekitar satu minggu kepada pasukan untuk mempersiapkan perbengkalan. Di rumah gerdungnya, Cian Kau Chu bercerita kepada istrinya tentang tugasnya mewakili Kaisar untuk melakukan pembersihan ke utara. Istrinya maklum akan tugas suaminya sebagai panglima besar. Bukan baru kali ini suaminya pergi meninggalkannya untuk memimpin pasukan berperang, sudah berulang kali. Karena itu, ia pun tidak merasa khawatir. Ia percaya akan kemampuan suaminya. Apalagi sekarang yang akan dibersihkan hanyalah pengacau-pengacau perbatasan. Berapa lamanya gerakan pembersihan itu, suamiku tanyanya. Cian Cian Kun menggeleng kepalanya belum dapat ku perkirakan sekarang. Biarpun mereka itu hanya pengacau-pengacau yang ku kira tidak berapa besar kekuatannya, Namun medannya amat sukar. Dan mereka adalah penunggang kuda yang mahir, mudah melarikan diri di daerah yang liar itu. Mereka itu berkelompok dan berpindah-pindah. Itulah sukarnya. Kalau mereka bersarang, mudah saja membasmi sarang mereka. Akan tetapi, dengan serbuan-serbuan pasukan kita, ku kira mereka akan cerai-berai dan tidak dapat bersatu lagi dan mudah, mudahan saja tidak terlalu lama aku akan dapat pulang. Pada saat itu, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun berlari-lari masuk ke ruangan itu. Dia adalah Cian Honsin. Anak ini memiliki tubuh seperti ayahnya, tinggi besar dan tegap. Akan tetapi kulitnya tidak hitam seperti ayahnya, melainkan putih bersih seperti ibunya. Juga wajah anak ini seperti ibunya, maka dia kelihatan tampan. Tampan dan gagah karena tubuhnya tegap. Honsin, kenapa engkau berlari-lari? Tegur ibunya. Akan tetapi anak itu berlari menghampiri ayahnya. Ayah, aku melihat pasukan bersiap-siap dan katanya ayah hendak memimpin pasukan menuju ke utara, ke Mongol. Benarkan, ayah. Titik. Cian Cian Kun tersenyum dan mengelus kepala putranya. Memang benar, Honsin. Kaisar memerintahkan ayahmu untuk memimpin pasukan dan mengadakan pembersihan kepada para pengacau di perbatasan. Ayah, aku ingin sekali ikut, ayah. Aku ingin melihat daerah utara. Kabarnya banyak pegunungan liar dan daerah gulun pasir. Ingin aku melihatnya titik. Ayahnya tertawa, mengangkat anak itu dan dipangkunya. Sebagai anak tunggal, tentu saja Honsin agak dimanja oleh ayahnya. Honsin, kau kira ayahmu pergi pesiar maka engkau hendak ikut. Ayahmu pergi memerangi orang-orang yang mengacau di perbatasan, bangsa biadat yang liar dan kejam. Jadi aku tidak boleh ikut, ayah. Honsin merajuk dan turun dari pangkuan ayahnya. Tentu saja tidak boleh, bagaimana kalau aku bertempur, apakah engkau akan bertempur pula? Titik. Aku selama ini sudah berlatih silat bertahun-tahun berlatih silat, aku tidak takut bertempur. Cian Cian Kun tertawa. Hahaha, sudahlah kau tinggal di rumah saja menemani ibumu di dalam hatinya dia merasa bangga melihat keberanian putranya. Honsin, jangan ganggu ayahmu. Ayah melaksanakan tugas penting yang berat, bukan main-main. Engkau tidak boleh ikut. Engkau harus tinggal di rumah bersama ibu, melatih silat dan menghafal pelajaranmu membaca dan menulis. Engkau harus rajin belajar agar kalau ayahmu pulang engkau sudah memperoleh banyak kemajuan, kata Jigoat. Benar kata-kata ibumu, Honsin. Kalau begitu, aku minta oleh-oleh. Kalau ayah pulang, agar aku dibawakan pedang mongol yang bentuknya melengkung itu, kata Honsin. Baiklah, akan kubawakan untukmu, kata ayahnya. Barulah Honsin tidak kerulahi dan dia segera keluar untuk bermain-main seminggu kemudian, berangkatlah Cian Kau Chu, memimpin pasukan yang cukup besar jumlahnya. Tidak kurang dari selaksa orang prajurit dalam pasukannya, dengan belasan orang perwira tinggi menjadi pembantunya. Kelak di perbatasan, jumlah ini akan ditambah pula dengan pasukan yang berjaga di perbatasan. Pagi itu Cian Kau Chu meninggalkan gedungnya di antar oleh istrinya dan puterannya sampai di pintu pekarangan. Panglima berusia setengah abad lebih ini masih nampak gagah perkasa dalam pakaian Panglima yang mendereng. Di pinggangnya tergantung pedang pusakanya yaitu Heo Yong Kian, pedang naga hitam, yang dahulu dikenal di dunia Kang Ou sebagai pusaka yang ampuh. Setelah berpamit sekali lagi kepada istri dan puterannya, dia lalu menunggang kudanya yang berbulu hitam menuju ke benteng di mana pasukannya telah siap. Pasukan besar itu meninggalkan kota raja menuju ke utara. Berhari-hari pasukan itu menempuh perjalanan yang melelahkan, naik turun gunung sampai akhirnya mereka tiba di perbatasan dan berhenti di benteng pasukan penjaga dalam tembok besar. Di sini Cianciangkun berunding dengan para perwira pembantunya dan Panglima yang memimpin pasukan perbatasan, membicarakan keadaan di daerah perbatasan itu. Dia mendapat laporan bahwa memang orang-orang Toba, Turki dan Mongo seringkali mengganggu daerah itu bahkan beberapa kali menyerang perbentengan untuk menyerbu ke dalam tembok besar. Ada kalanya penyerangan mereka demikian kuatnya sehingga beberapa kali hampir senyur saja pasukan penjaga itu kebobolan. Setelah memperoleh petunjuk dari mana gerombolah pengacau itu muncul, mulailah Cianciangkun memimpin pasukannya untuk melakukan gerakan pemersihan. Dia memecah pasukannya menjadi beberapa bagian, menyerang dari barat, timur dan selatan untuk mengiring para gerombolan musuh ke tengah untuk dihancurkan. Terjadilah pertempuran-pertempuran kecil karena gerombolan pengacau yang terdiri dari bermacam suku bangsa telah digempur dan hanya melakukan perlawanan kecil-kecilan saja. Akan tetapi di waktu malam, selagi pasukan kerajaan berkemah dan beristirahat, gerombolan pengacau itu melakukan serangan dengan panah api, menunggang kuda mengitari perkemahan pasukan itu dan menyerang. Sambil melarikan kuda. Pasukan di bawah pimpinan Cianciangkun segera melakukan perlawanan dan gerombolan pengacau itu melarikan diri. Akan tetapi telah mendatangkan korban yang tidak sedikit pada pasukan kerajaan sui. Dihadapi perang gerilya seperti ini, Cianciangkun menjadi marah sekali dan akhirnya dia membawa pasukannya ke daerah Samsi karena pusat gerombolan pengacau itu berada di Samsi Utara, dipimpin bangsa Toba yang bersekutu dengan bangsa Turki dan Mongol. Gubernur atau kepala daerah Samsi pada waktu itu adalah seorang bernama Ligoan yang berusia kurang lebih 40 tahun. Ligoan diangkat menjadi kepala daerah Samsi oleh Kaisar Yang Cien karena ketika Yang Cien berjuang membangun kerajaan sui, Ligoan juga berjasa dalam perjuangan. Terutama dalam menundukkan daerah di Utara. Ligoan berjasa besar sekali. Dalam tugas ini pula Ligoan mempersunting putri seorang kepala daerah berketurunan Turki menjedai istrinya sampai saat itu. Ketika mendengar bahwa pasukan kerajaan yang sedang melakukan pembersihan di Utara itu datang ke Samsi, Ligoan cepat menyambut dan mempersilahkan Cian Kaucu dan para perwira tinggi memasuki gedungnya. Di dalam gedung itu mereka mengadakan perundingan dan Ligoan menceritakan keadaan para suku-suku bangsa yang berada di Utara. Bangsa Turki hanya terbawa saja oleh bangsa Toba dan Mongol. Kata Ligoan. Sebetulnya, mudah memujuk bangsa Turki agar jangan mengganggu perbatasan dan menjadi tetangga yang baik. Akan tetapi bangsa Toba masih penasaran dan ingin membangun kembali kerajaan mereka yang telah wancur. Mereka bersekutu dengan bangsa Mongol dan kedua suku bangsa itu kalau dapat ditundukan dengan sendirinya bangsa Turki tentu juga akan mundur. Di mana pusat dari orang-orang Toba itu? Komatanya Cian Cian Kun. Menurut penyelidikan para metu-metu kami, mereka itu berpusat di sekitar Lembah Wong Ho, di sebelah utara perbatasan Shansi. Mereka membuat sebuah benteng yang kokoh kuat di sana dan seluruh kekuatan sisa pasukan Toba yang terusir dari selatan kini berhimpun di sana. HMMM, kalau begitu kami akan menyerang benteng mereka itu. Kata Cian Cian Kun. Harap Cian Kun berhati-hati. Jumlah mereka cukup besar, tidak kurang dari selaksa orang banyaknya dan daerah itu cukup sulit untuk diserang. Selain itu juga banyak orang Mongol membantu bangsa Toba. Harap Taijin jangan khawatir, aku pasti akan dapat menghancurkan mereka. Harap Taijin suka memerintahkan Panglima di sini untuk berjaga-jaga saja dengan pasukannya, tidak perlu ikut menyerbu. Dengan pasukan kami itu rasanya sudah cukup untuk membasmi sisa pasukan Toba. Demikianlah, setelah beristirahat sehari semalam di situ, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali pasukan yang dipimpin Cian Cian Kun berangkat menuju ke Lembah Wong Ho. Mereka menemukan benteng itu yang dibangun di tepi sungai, sebuah benteng yang besar dan kokoh kuat. Karena hari sudah senja, Cian Cian Kun memerintahkan pasukannya mendirikan perkemahan dan melakukan penjagaan ketat agar jangan sampai diisergap musuh pada malam hari. Akan tetapi malam hari itu gelap sekali. Udara penuh dengan awan hitam. Sehingga pihak musuh juga tidak berani melakukan serangan di waktu gelap bulita. Untung bagi pasukan Cian 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 Kun bahwa tidak turun hujan di malam hari itu. Pada keesokan harinya Cian Cian Kun sudah mengatur pasukannya untuk mengepung perbentengan itu dan mulai menyerang dengan anak panah. Pihak musuh membuka pintu gerbang untuk mengeluarkan sepasukan besar prajurit mereka dan terjadilah perang hebat di depan benteng. Cian Cian Kun memimpin sendiri pasukannya, dengan pedang najah hitam dia mengamuk dan entah berapa banyaknya prajurit musuh yang robohul pedangnya. Dari barisan musuh muncul seorang perwira yang tinggi besar seperti raksasa, bersenjatakan tombak, Seperti juga Cian Cian Kun, perwira toba dengan tombaknya itu mengamuk dan telah merobohkan banyak prajurit sui. Akhirnya perwira itu berhadapan dengan Cian Kau Chu. Tanpa banyak cakap lagi, kedua orang panglima itu segera saling serang dengan dasyatnya. Para prajurit di sekeliling mereka bertempur sendiri, tidak ada yang berani mencampuri pertandingan antara dua orang perwira tinggi yang dasyat itu. Berdentang denting bunyi pedang dan tombak ketika bertemu dan ternyata tombak perwira toba itu juga terbuat dari baja yang baik sehingga tidak mudah patah bertemu pedang naga hitam. Cian Kau Chu menjadi penasaran bahwa sampai lebih dari 30 jurus dia belum juga mampu merobohkan perwira itu. Dia lalu mengeluarkan teriakan seperti seekor binatang buas, tubuhnya meloncat tinggi ke atas dan tubuh itu menukik dan dengan dasyatnya dan menyerang dari udara. Bukan main hebatnya serangan ini. Perwira toba itu terkejut dan berusaha menangkis dengan tombaknya. Teraang tanda seru. Sekali ini tombaknya tidak kuat bertahan terhadap serangan pedang yang berubah menjadi sinar hitam yang ganas itu. Ujung tombak yang runcing itu patah dan sebelum perwira itu mengelak, pedang naga hitam telah menembus lehernya. Perwira tinggi besar itu terjengkang ketika kaki Cian Chiang Kun menendangnya sambil mencabut pedangnya, lalu meloncat turun. Akan tetapi ketika tubuhnya masih di udara, sebatang anak panah melesat cepat sekali dari belakang dan tanpa dapat dihindari lagi, anak panah itu menancap dan menembus punung Cian Kau Chu sampai tembus di dadanya. Cian Kau Chu mengeluarkan gerangan aneh. Tubuhnya cepat turun ke atas tanah lalu dia memutar tubuh membalik untuk melihat siapa yang menyerangnya dari belakang. Dia melihat seorang perwira pembantunya membuang busurnya dan perwira itu menghampirinya. Cian Kau Chu menundingkan telunjuknya dan tubuhnya terhuyung. Kau! Kau tanda seru! Dan dia pun terpelanting roboh. Perwira itu berlutut dan memeriksa dan ternyata Cian Kau Chu telah tewas. Anak panah itu menembus jantungnya. Perwira itu lalu mengambil pedang naga hitam dari genggaman tangan jenazah Cian Chiang Kun lalu menyembunyikan pedang itu di balik bajunya. Kemudian dia memondong jenazah itu di bawah ke bagian belakang pasukan yang sedang bertempur. Walaupun Cian Chiang Kun telah gugur, namun para perwira pembantu terus memimpin pasukan sampai musuh dapat dipukul mundur dan benteng itu dapat diduduki. Baru setelah benteng dapat diduduki dan musuh dapat diusir, semua. Prajurit mendengar berita mengejutkan bahwa Cian Chiang Kun telah gugur dalam pertempuran itu, terkena anak panah yang menembus punggungnya. Biarpun pulang membawa kemenangan, namun pasukan itu diliputi kedukaan karena kehilangan pemimpin mereka. Karena untuk membawa jenazah Cian Chiang Kun ke kota Raja jaraknya terlalu jauh, maka terpaksa jenazah itu dibawa ke Sansi dan dengan upacara kebesaran yang diatur oleh kepala daerah Sansi, Ligoan, jenazah itu dimakamkan di tanah kuburan terhormat di tempat itu. Setelah itu, pasukan bergerak pulang ke kota Raja dan para perwira segera memberi laporan kepada Kaisar. Kaisar Yang Cien merasa terkejut sekali mendengar berita gugurnya Cian Chiang Kun. Dia benar-benar merasa terpukul dan tidak mengira bahwa sahabatnya itu akan tewas dalam pertempuran itu. Kaisar lalu memanggil Zigoat dan Hon Xin ke istana. Istri Yang Cian Kun itu cepat menghadap Kaisar, disertai putranya dan ketika mendengar akan gugurnya suaminya tercinta, Zigoat menjadi pucat wajahnya. Akan tetapi tidak ada setetes pun air matah, tumpah. Wanita itu menyadari benar bahwa suaminya adalah seorang panglima perang yang sewaktu-waktu dapat saja jatuh dan gugur. Betapapun juga, suaminya gugur sebagai seorang pahlawan dan ia merasa bangga. Suami hamba gugur sebagai seorang pahlawan. Di atas kesedihan karena kehilangan suami dan ayah kami ibu dan anak merasa bangga sekali, kata Zigoat yang berlutut bersama putranya. Sian Hon Xin juga tidak menangis walaupun matanya agak kemerahan. Hatinya seperti diperas-peras rasanya kalau dia membayangkan ayahnya ketika hendak berangkat dan berjanji akan membawakan sebatang pedang bengkok untuknya. Tidak, ia tidak boleh menangis, begitu pesan ibunya tadi. Di depan Kaisar mereka patut menjadi keluarga seorang pahlawan besar. Kaisar Yang Cian yang mengenal istri Cian Kau Chu ini semenjak ia masih gadis, lalu berkata lembut, hatinya diliputi keharuan. Zigoat, bangkit dan duduklah di kursi itu. Demikian pula anakmu, eh siapa namanya? Kami lupa lagi. Hambat Cian Hon Xin, Yang Mulia, kata anak itu dengan sikap gagah dan hormat. Oh yaa, kau pun duduklah, Hon Xin. Kami ingin bercakap-cakap dengan kalian. Ada urusan penting yang akan kami sampaikan. Terima kasih Yang Mulia, kata Zigoat dan ia pun bangkit berdiri lalu duduk di atas kursi. Hon Xin juga duduk di sebelah ibunya. Keduanya menundukan kepala, menanti ucapan Seng Kaisar. Ketahuilah, Zigoat, bahwa suamimu telah berjasa besar sekali kepada kerajaan. Bukan hanya berjasa dengan kedudukannya sebagai seorang panglima, bahkan jauh sebelum itu dia telah membantu perjuangan dan menjadi tokoh penting dalam mendirikan kerajaan sui. Lebih lagi dari itu, dia yang menunjukkan kepada kami adanya sebuah rahasia yang kemudian kami miliki berdua. Akan tetapi, kami merasa kecewa sekali mendengar laporan tentang kematiannya. Kematiannya memang wajar sebagai seorang panglima perang, akan tetapi caranya dia gugur sungguh mengandung rahasia yang aneh. Tanda petik Bagaimanakah rahasia itu, Yang Mulia, tanya Zigoat sambil mengangkat muka memandang wajah Kaisar itu. Suamimu tewas karena terkena anak panah yang menembus punggungnya. Menembus punggung, masuk dari punggung, bukan dari dada. Ini berarti bahwa anak panah itu datangnya dari belakang. Hal ini sungguh aneh dan mencurigakan. Selain itu, juga pedang menagah hitam tidak dapat ditemukan, padahal semua prajurit tahu bahwa dia menggunakan pedang itu untuk bertempur. Kematiannya yang aneh, diserang dari belakang dan liatnya pedang naga hitam sungguh merupakan rahasia yang merisaukan hati. Akan tetapi bagaimana hal ini dapat diseleidiki kalau terjadi dalam sebuah pertempuran besar seperti itu? Setiap orang sibuk dalam pertempuran, tentu setiap perhatian ditujukan untuk bertempur dan menjaga diri, tidak sempat ada yang memperhatikan keadaan suamimu. Perwira yang menemukan jenazah suamimu juga tidak melihat apa-apa, hanya melihat suamimu sudah menggelepak dan tewas, maka lalu diangkatnya jenazah itu. Jigoat mengerutkan alisnya hamba akan memikirkan hal itu, yang mulia. Mudah-mudahan hamba akan menemukan jalan untuk menyelidikinya. Kami pun akan memerintahkan para panglima melakukan penyelidikan, Jigoat. Dan masih ada satu hal lagi inginku sampaikan kepadamu. Suamimu dan kami ketika muda dahulu telah menemukan sepasang pedang dan sebuah kitab ilmu silat. Pedang itu kami bagi dua, pedang menanggap putih menjadi milik kami dan pedang naga hitam menjadi milik suamimu. Akan tetapi kalau kami mempelajari ilmu itu dari kitab, suamimu tidak sabar dan mempelajarinya dari gambar-gambar di dinding. Kami merasa bahwa dia pun berhak menguasai ilmu itu, akan tetapi dia tidak pernah mau belajar. Seperti petunjuk dalam kitab. Karena itu, kami telah menuliskan semua ilmu itu dalam sebuah kitab dan sekarang kami hendak menyerahkan kitab itu kepadamu, agar putramu kelak dapat mempelajari Butek Chin Keng sebagai warisan ayahnya. Kami sendiri tidak mengajarkan kepada keturunan kami karena dengan kedudukan kami sebagai kaisar, maka tidak perlu mempelajari ilmu silat sampai mendalam. Berbeda dengan putramu yang kelak tentu membutuhkannya kaisar yang chien mengeluarkan sebuah kitab yang ditulisnya sendiri, terisi pelajaran 36 jurus ilmu Butek Chin Keng, lalu menyerahkannya kepada Ji Goat. Karena kaisar mengatakan bahwa ilmu dalam kitab itu sebagai warisan suaminya kepada putra mereka, Ji Goat menerimanya dan mengaturkan terima kasih. Selain itu, kaisar juga memberikan gedung beserta semua isinya kepada janda itu. Bahkan Ji Goat masih berhak menerima tunjangan setiap bulan dari kerajaan. Baru setelah pulang ke rumah Ji Goat merasa hidupnya kosong dan sepi, dan ia memasuki kamarnya lalu menangis di atas tempat tidur, memeluk bantal yang biasa dipakai tidur suaminya titik. Semua kebanggaan dan kekerasan hatinya hancur luluh dilanda duka karena kehilangan orang yang dicintainya. Duka akan melanda hati setiap orang yang membiarkan batinnya terikat rat kepada sesuatu atau seseorang. Kalau sesuatu atau seseorang yang telah melekat rat di hatinya itu pada suatu saat hilang, hati itu akan terluka dan menimbulkan duka. Menutupi duka dengan kekerasan atau segala macam hiburan tidak akan ada gunanya, karena duka itu akan tetap ada, mungkin mengendap di dalam hati akan tetapi setiap saat akan muncul kembali. Satu-satunya kenyataan yang dapat meleliapkan duka adalah kekuasaan Tuhan yang memperkuat batin kita. Kalau kita sadar bahwa segala sesuatu mutlak berada dalam kekuasaan Tuhan, sadar dan yakin sepenuhnya, maka kita serahkan segala kepadanya. Kalau sudah begitu kekuasaan Tuhan akan memperkuat hati kita, akan membuka mati kita bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan wajar, sesuai dengan kehendaknya. Kita akan yakin bahwa kematian seseorang yang kita cintai adalah kehendak Tuhan, karena itu tidak perlu ditangisi, tidak perlu menimbulkan duka karena kita sendiri sewaktu-waktu juga akan mati sesuai dengan kehendaknya. Biarpun nafsu yang kehilangan apa yang diimilikinya mendatangkan duka, akan tetapi tidaklah sampai berlarut-larut. Ibu, ibu menangis Jigoat terkejut. Bangkit dan melihat Hansin sudah berada di dalam kamarnya dan memandang kepadanya dengan pandang matu dan sikap khawatir dan penuh ibah. Jigoat tidak dapat menahan kesedihannya. Dirangkulnya Hansin dan ia pun menangis terseduh-seduh. Hansin ayahmu. Janda itu sesengguhkan di dada puterannya sehingga baju di bagian dada itu menjadi basah air mata. Hansin merangkul leher ibunya. Ibu, bukankan ibu sendiri yang mengatakan bahwa ayah tewas sebagai seorang pahlawan besar dan kematiannya tidak perlu disedihkan akan tetapi malah membanggakan? Ibu, ibu tadi begitu tabah di depan kaisar, kenapa sekarang? Titik. Jigoat menyusut air matanya dan sekuat tenaga menahan tangisnya. Benar, Hansin, akan tetapi, aku, aku merasa kehilangan sekali, bayangan ayahmu akan selalu nampak, dan aku merasa kehilangan sekali. Tanda petik. Ibu, di sini masih ada aku yang menemani ibu, kata anak itu dan melihat anak itu berdiri tegak di depannya dengan gagahnya. Jigoat merasa terhibur dan merangkul lagi, mencium kedua pipi puterannya sejak dia berusia 5 tahun, Hansin telah digembleng ilmu silat oleh ayah dan ibunya dan kini dalam usia 10 tahun, dia telah menjadi seorang anak yang bertubuh kokoh kuat dan sudah memiliki ilmu silat yang lumayan. Kalau hanya orang dewasa biasa saja jangan harap akan mampu mengalahkan Hansin. Cerita kaisar tentang kematian suaminya membuat hati Jigoat merasa penasaran sekali. Telah berhari-hari ia memikirkan dan membayangkan tentang kematian itu. Dipanah dari belakang. Tidak mungkin panah itu datangnya dari pihak musuh. Kalau dari pihak musuh tentu panah itu mengenai dada, bukan punggung. Dan pedang Heoliong Kiam juga dicuri dari tangan suaminya. Agaknya ada suatu rahasia besar diibalik kematian suaminya. Ada pengkhianat? Akan tetapi siapa? Akhirnya ia berpendapat bahwa untuk menemukan pembunuh suaminya, haruslah ditemukan dulu pedang pusaka itu. Pemilik pedang pusaka itu agaknya pembunuh gelap suaminya atau setidaknya pencuri pedang pusaka itu nemgetahui siapa sebenarnya yang membunuh suaminya. Kalau suaminya tewas dalam pertempuran melawan musuh, hal itu adalah wajar dan urusan habis sampai di situ saja. Akan tetapi kalau pembunuhnya pengkhianat yang membokong dari belakang, hal ini lain laki dan menimbulkan penasaran, menimbulkan dendam. Akan tetapi kemana harus mencari pedang itu? Ia tidak mungkin dapat meninggalkan putranya untuk mencari pencuri pedang. Tidak, ia tidak akan mencarinya dan biarlah ini menjadi tugas pertama Hansin Kelak. Ia harus menggembeleng Hansin menjadi seorang yang pandai dan tangguh sekali agar dia Kelak dapat mencari pencuri pedang dan pembunuh ayahnya. Akan tetapi Hansin masih terlalu kecil untuk disuruh mempelajari kitab Butek Chin Keng. Kaisar berpesan kepadanya bahwa ilmu itu baru boleh dipelajari kalau Hansin sudah remaja. Biar dia mempelajari ilmu-ilmu silat sebagai dasarnya dan tiba-tiba Ji Goat teringat kepada Tiong Di Hwesio, ketua kuil di luar kota raja itu. Tiong Di Hwesio adalah seorang Tosu Siwo Lim Pai, ilmu silatnya tinggi. Biarlah Hansin belajar di sana, mempelajari ilmu silat dan juga sastra dan agama agar Kelak Han Esin menjadi seorang pendekar yang berwatak berbudiman. Suaminya pernah menyatakan pendapatnya untuk mengirim Hansin belajar di kuil itu, dan sekarang ia yang akan melaksanakan pendapat suaminya itu. Ketika Ji Goat membicarakan niat hatinya itu kepada Hansin, anak yang patuh kepada ibunya ini tidak membantah. Engkau belajarlah dengan tekun di kuil itu, Hansin. Setelah engkau remaja dan memperoleh dasar ilmu yang mendalam, baru engkau akan kuberi kitab ilmu peninggalan ayahmu untuk kau latih. Engkau harus menjadi seorang yang tangguh untuk Kelak mencari pembunuh ayahmu. Hansin memandang wajah ibunya penuh selidik. Ibu, kalau ibu menghendaki aku belajar di kuil, akan kulakukan. Akan tetapi, mengapa ibu menyebut tentang pembunuh ayah? Bukankah ayah tewas dalam peperangan dan menurut ayah yang sudah sering berkata kepadaku, tewas dalam perang adalah kematian yang terhormat bagi seseorang prajurit dan kematian dalam pertempuran tidak ada hubungannya dengan permusuhan pribadi. Memang benar kalau kematian itu terjadi secara wajar, yaitu tewas karena berperang dengan musuh. Akan tetapi kematian ayahmu penuh rahasia dan mencurigakan. Ayahmu tewas karena terkena anak panah yang datangnya bukan dari musuh, bukan dari depan melainkan dari belakang. Ini hanya berarti bahwa ayahmu tewas karena dibokong oleh seseorang pengkhianat, dan juga pedang naga hitam, pusaka ayahmu lenyap dari tangan ayahmu. Nah, sudah menjadi tugasmu kelak untuk mencari pedang yang lenyap itu, Hansin. Dan pemilik pedang itu tentu pencuri pedang. Dia mungkin pembunuh gelap itu, atau setidaknya dia tentu mengetahui tentang pembunuhan curang itu. Dan untuk dapat menyelidiki dan mengungkap rahasia itu, engkau harus memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Maka belajarlah baik-baik dari Tiong di Hwasio, anakku Hansin mengerutkan alisnya dan mengepal tinju tangannya. Ah, kalau begitu ayah tewas secara tidak wajar. Baik, ibu aku akan belajar dengan tekun dan kelak akanku cari pembunuh ayah. Hansin yang biasanya lincah jenaka itu kini nampak bersungguh-sungguh karena dia penasaran dan marah mendengar akan kematian ayahnya. Demikianlah, beberapa hari kemudian, Hansin membawa sebuah buntalan pakaian besar, diatar oleh ibunya naik kereta menuju ke kuil Siau Lim Sidi luar kota yang diketuai oleh Tiong di Hwasio itu. Sebelumnya, janda Panglima ini sudah mengirim surat kepada Tiong di Hwasio tentang maksudnya mengirim putranya untuk belajar silat, sastra dan agama. Karena keluarga Panglima Sian merupakan penyumbang besar dari kuil itu dan dikenal baik oleh Tiong di Hwasio, maka permintaan janda itu diterima dengan senang hati. Kedatangan Ji Goat dan putranya disambut sendiri oleh Tiong di Hwasio di ruangan tamu. Nah, lo suhu, inilah putra ku Cian Hon Esin seperti yang sudah ku beritahukan dalam surat itu, kata janda Ritu dengan sikap ramah. Seorang anak yang baik, To Aniyo, Pincheng merasa terhormat sekali dan dengan adanya Cian Kongcu menjadi murid di sini. Lo suhu, karena aku akan menjadi muridmu, maka janganlah kalau lo suhu menyebutku Kongcu, cuan muda. Namaku Cian Hon Esin dan sebut saja namaku tanpa embelembel cuan muda, kata Hon Esin sambil tersenyum. Omi Tohut Tandasru masih begini muda sudah pandai bersikap rendah hati. Bagus, bagus. Puji Hwasio itu sambil mengangguk-angguk. Apalah yang dikatakan Hon Esin benar, lo suhu, hubungan antara guru dan murid akan menjadi janggal kalau lo suhu menyebutnya Kongcu. Sebut saja namanya dan bersikaplah kepadanya seperti kepada seorang murid biasa, kata Jigoat. Omi Tohut, baiklah To Aniyo. Nah, Hon Esin, engkau harus memberi hormat kepada suhumu, kata Janda itu. Hon Esin yang sudah mempelajari tentang tata cari itu, segera menjatuhkan dirinya berlutut di depan Hwasio itu. Suhu, terimalah hormat Teocu, murid tanda seru. Katanya sambil memberi hormat delapan kali. Omi Tohut, engkau anak dan murid yang baik sekali, Hon Esin, kata Hwasio itu sambil mengangkat bangun Hon Esin. Ibunya memandang dengan gembira.